Terkoha, Ferry Irawan ungkap sempat ingin melakukan hal yang terlarang setelah diponis idap penyakit langkah Namun sebelum lanjut jangan lupa subscribe di channel ini agar mendapatkan kabar terbaru Jika sudah mari kita lanjut ke videonya Diketahui baru-baru ini saat berbincang dengan Melani Ricardo Ferry Irawan menceritakan tentang penyakit langkah yang dideritanya itu Dari mulai penyebab hingga gejala yang ia alami ketika kampuh Ya, kalau kampuh berat di luar kendali, kepala miring, mulut ngejas terus Makan gak akan bisa, gak bisa aktivitas lagi kalau lagi kampuh Walaupun sekuat apapun orang pegangin akan tetap bergerak kencang Kayak orang kencang tapi lebih kencang, ucap Ferry Irawan Ferry Irawan saat ini diketahui menderita penyakit yang cukup langkah Ferry Irawan sudah diponis menderita sakit tersebut sejak tahun 1999 Penyakit yang diderita Ferry selama ini ialah distonia Ya, penyakit distonia itu sakit yang diderita 1 banding 1 juta orang Penyakit langkah yang menyerang sarap motorik otak kecil Kalau sudah kampuh, itu menyebabkan orang tersebut seperti penderita Parkinson, tremor, tubuh bergerak di luar perintah otak Ucap pemilik nama lengkap Ferry Irawan Kusuma Di kanal Youtube milik Melanie Ricardo pada selasa 7 September 2021 Diketahui saat itu Ferry Irawan tengah disibukkan dengan capal syuting yang begitu badat Oleh karena itu faktor yang menyebabkan Ferry Irawan menderita sakit distonia adalah pikiran Pada saat itulah Ferry Irawan ingin melakukan perbuatan yang terlarang yakni bunuh diri Orang tua gue sudah habis-habisan tuh biayai pengobatanku Terakhir itu aku berpikir, sudah deh, akhiri hidup aku saja Kayaknya sudah nih, aku bentur-benturun kepala ke tembok Aku di depan ibuku sudah bilang, aku sudah gak kuat beber Ferry Irawan Beruntung saja saat itu Ferry Irawan berhasil bangkit dari keterburukan Dan mengurungkan niatnya untuk mengakhiri hidupnya dengan bunuh diri Terima kasih telah menonton videonya Jangan lupa subscribe, like, dan komen Sampai jumpa di video selanjutnya